Bagi sebagian besar pemain sepak bola terutama di Indonesia, membela klub yang diidolakan sejak kecil adalah suatu kebanggaan tersendiri. Dan biasanya klub tersebut adalah klub di mana para pemain tersebut berasal. Begitu pula para pemain yang saya sebutkan setelah ini, kontraknya diperpanjang oleh Persik Kediri yang merupakan putra daerah kelahiran Kediri. Ada pun nama-namanya sebagai berikut. Dhani Saputra Kelahiran Kediri 1 Januari 1991, mengawali karir sepak bolanya di Persik Junior pada tahun 2009, dan meneruskan karirnya dari Liga 3, naik ke klub Liga 2, dan akhirnya dilirik oleh Persija Jakarta. Hingga akhirnya kembali ke Persik Kediri pada tahun 2020. Pemain lulusan SSB Binatama, pada musim kemarin mendapatkan kesempatan bermain sebanyak 14 kali, dengan durasi 1128 menit, dan memberikan 2 asis, serta hanya mendapatkan 1 kartu kuning. Posisi utamanya adalah back kiri, dan bisa difungsikan naik menjadi gelandang kiri. Risna Prahala Benta Kelahiran Kediri 9 April 1997, mengawali karir di klub Kediri lainnya, yakni Persedikap Kabupaten Kediri pada tahun 2015, hingga kemudian permainannya dilirik oleh Persik Kediri, dan dijadikan pemainnya. Sempat pindah ke klub Liga 1 lainnya, yakni Madura United, ketika Liga dihentikan akibat COVID pada tahun 2020, dan akhirnya kembali lagi ke pelukan Persik Kediri. Pemain yang mempunyai nama lengkap, Risna Prahala Benta Rangga Lelana, tahun kemarin mendapatkan porsi bermain sebanyak 28 kali, dengan 1836 menit, dan menyumbangkan 1 gol spektakuler. Posisi utamanya adalah back tengah, dan ketika tim membutuhkan, bisa menjadi gelandang bertahan ataupun gelandang tengah. Yusuf Meilana Kelahiran Kediri 4 Mei 1998, mengawali karir dengan merantau ke klub Jawa Tengah, Persekat Tegal pada tahun 2016, hingga akhirnya diminati oleh Persik Kediri pada tahun berikutnya. Menjadi bagian penting, sejarah Persik Kediri menjuarai Liga 3, dan kembali juara di Liga 2, hingga akhirnya dipertahankan sampai sekarang, menegaskan peran pentingnya bagi Persik Kediri. Musim kemarin, Yusuf Meilana Fuad Burhani, mendapatkan kesempatan bermain sebanyak 21 kali, dengan 1.428 menit, dan mampu membuat 4 asis, serta mendapatkan 4 kartu kuning. Posisi aslinya memang sayap kiri, namun pada musim kemarin ketika membela Persik Kediri, lebih sering dimainkan sebagai back kiri, bergantian dengan Dani Saputra. Mario Zagalo Kelahiran Kediri 21 April 1993, mengawali karir dengan mengikuti program pemerintah, yakni SAD Uruguay pada tahun 2009, dan sepulang dari sana bergabung dengan Sriwijaya FC Junior. Mulai dapat menit bermain lebih ketika membela Persija Jakarta, hingga akhirnya bergabung ke Tirakabu, dan pada tahun 2020 diboyong oleh Persik Kediri. Pemain bernama lengkap, Fafa Mario Yagalo, pada kompetisi Liga 1 musim kemarin, mendapatkan jatah bermain sebanyak 8 kali, dengan 606 menit pada putaran pertama, dan harus menepi sampai akhir musim, dikarenakan cedera robek pada cruciate ligament. Berposisi utama sebagai back tengah, namun ketika di Persija ataupun Tirakabu, bisa difungsikan mengisi back kiri ataupun back kanan, tergantung dari kebutuhan tim. Sebetulnya, masih banyak lagi para pemain Kelahiran Kediri, yang menjadi pesepak bola nasional, dan memiliki talenta yang luar biasa. Salah satunya, keeper timnas Indonesia yang saat ini membela Bali United, siapa lagi kalau bukan kepanya Indonesia, Nadeo Argawinata.